selamat menikmati selamat menikmati tufakri HP Mada Flag sekarang jam 1 lebih 47 menit siang-siang gini jalan-jalan di Surabaya mateng bray ini adalah jalan-jalan gabut jalan-jalan yang gak ada tujuan tapi emang gue mengolongan sebuah topik tadi pagi pas gue lagi chatting mesra sama lagi chatting mesra sama-sama Alpacu sama Bedul sama The Jakarta Roads tiba-tiba The Jakarta Roads ngasih info guys adminnya admin instagramnya atbike.indonesia habis kena begal bray itu langsung kan gue liat nih gue liat adminnya gue liat instagramnya katanya emang wah iya kebegal dan dia fotonya itu udah 2 hari yang lalu wah sorry banget gue belum melihat bray baru tau hari ini gue kemudian ceritanya ternyata dia tuh kayak model-model dihipnotize gitu loh dihipnotize terus tiba-tiba ya motornya dia gak sadar motornya udah gak ada oh iya FI nama motornya apa nama motornya motornya dia tuh Yeyen yaitu Ninja 250 FI FI yang SE yang oran pokoknya warna oran itu yang hilang dia kasih nama Yeyen ya pas gue baca-baca captionnya sih ya gue sedih banget maksudnya ya gue ngerasa gimana saya nyalu sama motor dan tiba-tiba motor lo dirampas gitu aja sama orang lain kan tapi alhamdulillahnya yang gue tangkap sih si siapa namanya si adminnya ini kayaknya dia gak apa-apa badannya maksudnya dia cuma dihipnotize akhirnya yaudah motornya diambil alhamdulillah dia gak apa-apa ya mudah-mudahan motornya tuh bisa cepet balik oh iya buat temen-temen yang mungkin ngeliat coba liat postingannya siapa namanya postingannya si Bank Indonesia ciri-ciri motornya gimana plat namernya apa mungkin temen-temen bisa bantu nyari bisa kok tau ngeliat di jalan ya gue cuma bisa doa mudah-mudahan si admin ini bisa dapet bisa dengan cepat motornya kembali atau mungkin dapet yang lebih baik motornya amin nah ini ngomong-ngomong soal begal apa ya ini juga mau bulan puasa ya emang apa ya gak bisa dipungkiri sih bulan puasa nih kayak buat orang muslim pasti itu ya buat kita euforia hura-hura segala macem ya wah kita seneng nih alhamdulillah ketemu bulan puasa tapi di sisi lain ada sisi gelapnya pasti kita mikirnya bukan bukan kita mikir ya pasti ada lah beberapa orang atau beberapa orang yang berpikir kalau wah kalau kita menyambut kalau kita menyambut bulan puasa udah masuk bulan puasa atau kita nanti setelah puasa bakal ngadain lebaran kita harus butuh banyak uang nih kita harus nabung bukan kita butuh uang buat buat menyambut bulan puasa segala macem nah disitulah orang-orang yang saya berpikir gua tapi wah ini udah 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 mau bulan puasa tapi gua apa namanya gua belum ada duit yaudahlah gua begal aja lah yaudahlah gua maling edah nah itu kita yang sisi gelapnya di sisi gelapnya ketika kita menyambut bulan ramadhan bulan puasa makanya gua disini mau bilang ke teman-teman kalau ini kita insya Allah tanggal 6 nanti tanggal 6 nanti hari Senin hari Senin ya kita bakal puasa hari pertama nah biasanya nih hari-hari gini nih seminggu sepuluh waktu itu biasanya rawan rawan dengan curanmor pencurian rumah perampokan bega segala macem jadi kalau bisa teman-teman lebih hati-hati lah untuk makin motornya untuk kalau pulang kalau bisa dikurangi juga pulang malemnya jangan keseringan pulang malem terus gak di punggiri juga sih bagel juga bisa aja beraksi saat siang-siang tuh gak selalu harus malem jadi gua mau ngasih gua mau ngasih tips nih ceritanya nih ngasih tips ke teman-teman yang istilahnya apa ya jadi di video ini gua mau ngasih beberapa tips ke teman-teman yang istilahnya gua lebih terfokus ke begal ya untuk teman-teman tips untuk menghindari begal ataupun ketika menghadapi begal ya alhamdulillah sih gua belum pernah kena begal jangan sampai lah tapi disini gua cuma mau ngasih tips doang sih gua bukannya masuk tau masuk ini tapi gua cuma mau ngasih tips doang yang pertama hindari pulang terlalu larut malam kalau bisa lu maksimal pulang jam 10 jam 11 lah jangan sampai jam 12 mungkin jam 11 itu udah overload kayaknya ya di jam 10 lalu lu sendiri ngertilah daerah lu daerah lu tuh ramahannya jam berapa segala macam kan jadi usahain kurang-kurangin lah kalau mau ngang-kurang saya malam terus pulangnya malam dan jilang pagi itu kurang-kurangin karena ya kita tahu sendiri lah begal kan emang jam ovasinya kayak gitu nah kalau lu terpaksa harus pulang malam kalau ini cari barengan cari kalau ada motor lu deketin lu tanya kalau gue sih lu tanya aja bang mau karat sini gak bang ayo bang bareng gue takut di begal bilang aja gitu gue mending kayak gitu daripada lu harus jelas diri malam-malam ya gak atau mungkin lu ada temen yang searah ayo pulang bareng sama gue gue takut nih begal kayak gitu udah jujur aja kalau takut sama begal gak usah malu segala macam yang kedua begal nih apa ya terus oke yang kedua ketika lu pulang malam jam 8 atau jam 9 pasti adalah jalan yang salah satu ruas jalan yang sepi dan itu rahman begal nah ketika lu lewat situ udah lu gak usah ngurus speed limit di Indonesia berapa bullshit lah lu ngebut aja disitu daripada nyawa lu yang ngilang kan atau daripada motor yang ngilang tapi lu tetep kalau tetep ngebut harus tetep kontrol ya jangan-jangan asal ngebut gas pol aja tapi tetep tetep waspada lu juga ngeliat kanan kiri segala macam ya jadi kalau lu lewatin jalan sepi yang emang terkenal begal udah lu gas pol aja ngebut gitu daripada motor atau nyawa lu yang terancam ya gak oke yang ketiga usahakan ketika lu naik motor entah siang entah malem ini sebenernya sih apa tips umum ya usahakan motor lu dalam keadaan fit fit itu artinya mesinnya oke bensinnya ada tekanan angin tekanan ban segala macam itu ready segala macam jadi ketika nausubila lu dikejar begal atau apa lu bisa menggunakan motor lu dengan maksimal lu bisa melaju apa bisa menggeber motor lu dengan maksimal sehingga nya itu bisa buat apa ya buat kabur dari begal nya ya karena emang ya kita juga tau sih begal motornya gila-gilaan motornya setan semua cepet-cepet banget tapi setidaknya kalau motor lu kalau motor lu sehat dan bisa diajak kebut setidaknya itu bisa memberikan waktu untuk lu kabur segala macam lah kayak gitu uh cewek coy bawa kok tuner anjir gede banget merah pak terus yang tips yang keempat atau yang kelima ya pokoknya yang selanjutnya deh yang selanjutnya pergunakan spion lu dengan baik jangan diliput jangan diganti yang kecil karena bakal menggunakan pandangan lu ke belakang karena spion ini penting banget spion ini penting banget contoh misalnya ya kita lagi keluar malam lagi keluar malam kalau kita punya spion kita bisa melihat belakang kita wah ini ada yang ngikutin kita nih ada yang apa nih jadi lu bisa bisa memikirkan tindakan lu selanjutnya nah kalau misalnya lu gak ada spion lu lagi jalan sepi lu gak tau keadaan belakang lu kayak gimana tiba-tiba dari belakang lu ada yang nyolek lu pakai celurit kan repot nah jadi untuk menghindari satu cara untuk menghindari begal yaitu spion lu pergunakan dengan baik oke terus tip yang terakhir kayaknya tip yang terakhir ini dari gua untuk menghindari untuk menghindari begal yaitu kalau gua pribadi sih bawa senjata deh maksudnya senjata yang bukan-bukan pistol ya kalau pistol kan mahal kalau gua pribadi gua bawa stun gun lo ngerti stun gun kan stun gun tuh yang misalnya kalau lu pencet dia bangunan listrik yang bakal bisa menyetrum orang yang kena itu nah kalau gua sih pakenya itu tapi alhamdulillah sama ini gua belum pernah pakai stun gun gua karena yang alhamdulillah juga jangan sampai deh gua ketemu begal tuh nah setelah tadi tips-tips untuk menghindari begal sekarang gua nyoba ngasih tips-tips untuk ketika lu berhadapan dengan begal jadi anggapnya kondisinya lu udah lu lagi dimoto lagi berhenti tiba-tiba lu udah berhadapan begal ya ada beberapa yang harus diperhatikan yang harus diperhatikan ini sih yang pertama yang harus diperhatikan dari begal itu pertama ini begal berapa orang dan lu berapa orang kalau begal satu lawan satu lawan tapi kalau lu sendiri begal tiga itu nanti jangan dulu jangan dilakukan dulu oke tapi perhatikan jumlah begalnya ada beberapa orang karena itu penting oke yang kedua lihat begalnya lihat begalnya pakai senjata apa pentungan kah pisau kah selurit kah atau pokoknya parang lah atau pestol ketika lu ketika lu udah tau si siapa namanya si begal ini pakai eh berapa orang dan punya motor punya pakai pakai senjata apa lu bisa berpikir sendiri dengan kondisi lu yang mungkin entah sendiri entah berdua entah lu rombongan atau lu bawa senjata apa lu bisa nentuin sendiri lu bakal menang gak kalau lu berkonfrontasi sama si begal ini ketika lu udah ngeliat si begal ini berapa orang dan berpikir apa lu selanjutnya adalah lu harus bisa berpikir cepat apakah dengan kondisi lu saat itu lu bisa ketika lu mau ngelawan si begal lu bisa menang atau enggak oke kalau lu bisa menang udah lawan aja daripada motor lu yang segala macam oke itu yang pertama ya ketika lu berpikir cepat dan lu lu pikir wah gua bakal kalah nih kayaknya ini jadi menurut gua lu mending yaudah kasih semua barang-barang lu tapi lu gimana bilang ya bilang ke begalnya gini ya gua bilang ke begal ya oke bang ini bang gua kasih bang motor sama angkat-angkat tapi gua jadi apa-apa ini ya oke kayak gitu aja cukup nah selanjutnya yang lu harus lakukan adalah soalnya ingat baik-baik apapun detail-detail apapun tentang begal itu entah motornya entah pelotong-pelotongnya warna motornya pakai baju apa helm apa mukanya kayak gimana karena itu bakal sangat bermanfaat untuk kesaksian lu di kepolisian nanti nah karena anggapannya lu udah di begal tapi kondisi itu gak apa-apa dan lu bebek aja cuman barang-barang lu semua rakyat diambil begal yang lu lakukan selanjutnya adalah langsung ke kantor polisi terdekat dan bikin laporan oke kalau udah lu tinggal berdoa lu tinggal berdoa mudah-mudahan motornya ketemu dan begalnya bisa 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 ketangkep jadi kayaknya gitu aja nih tips dari gua mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari yang namanya begal karena menjelang kuasa kayaknya sih bakal semakin banyak yang namanya begal karena dengan embel-embel butuh uang saat puasa atau saat tebaran nanti jadi cukup sekian tips dari gua gua cabut dulu guys ciao macet juga soalnya bray bing-bing-bing bing-bing bing-bing Terima kasih telah menonton!